selamat menikmati Masih dengan saya, Putra Pak Mawan dari CyberTent Academy Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi yaitu cara connect ke beberapa data source menggunakan join kemudian ada advanced calculation serta advanced chart Nah, untuk hari ini kita akan coba explore terkait visual best practice itu sendiri kemudian advanced dashboard bagaimana sih kita membuat dashboard yang efektif yang impactful jadinya nanti peserta atau mungkin audience yang akan melihat itu lebih mudah dalam memahami Yang terakhir ini ada storytelling Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau tanyakan dulu silahkan jika ada yang mau tanyakan dulu terkait materi yang kemarin itu boleh disampaikan di meeting chat Jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu visual best practice Tidak ada ya, insya Allah Tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi pertama untuk hari ini Ini adalah hari terakhir kita untuk mempelajari terkait visual best practice ya Jadi tentunya teman-teman akan lebih banyak lagi untuk mentahuan lebihnya Nanti teman-teman bisa dicoba-coba lagi supaya ketahuan kira-kira bikin dashboard atau mungkin bikin visualisasi untuk menyampaikan data itu yang bagus Oke, ini adalah visual best practice Ada beberapa poin yang akan kita coba pelajari ya Di sini ada reduce cognitive load Kemudian ada penggunaan position secara efektif Kemudian penggunaan warna secara efektif Jadi sebenarnya banyak sekali Best practice-nya tentunya itu tidak akan cukup di-deliver dalam waktu 2 hari Jadi saya ambil yang inti-inti yang lebih penting-penting saja Seperti cognitive load, kemudian position, kemudian color Nah yang pertama ini adalah reduce cognitive load Kalau di dalam bahasa Indonesia ini adalah mengurangi beban informasi Sebelum kita mengurangi, kita harus tahu dulu apa sih cognitive load di sini Cognitive load ini adalah resource yang digunakan oleh manusia Manusia oleh kita gitu ya ketika menerima informasi Jadi begitu kita menerima informasi, entah itu informasi yang tipenya berat Atau mungkin yang ringan gitu ya Itu nanti akan ada resource yang digunakan Nah itulah yang dinamakan cognitive load Sama halnya kalau misalnya kita menonton film Menonton film ini kan ada film-film yang ringan Ada film-film yang perlu kita berpikir Atau mungkin bahkan kita perlu mem-flashback edisi Atau mungkin versi sebelumnya Seperti itu Nah itu adalah cognitive load Jadi informasi yang tipenya itu bermacam-macam Bisa dalam bentuk teks, gambar, video, atau mungkin suara Dan levelnya juga bermacam-macam Ada yang ringan, ada yang sedang, ada juga yang memang berat Jadi butuh effort atau mungkin butuh resource lebih Untuk mengerti atau mungkin memahami informasi tersebut Kemudian ini kaitannya dengan short term memory Jadi short term memory ini adalah kemampuan manusia Untuk mengingat dan memproses informasi pada saat yang sama Nah ini penting kita lakukan Atau mungkin kita enhance Karena short term memory ini Macam-macam tipenya Di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia sih ya Setiap individu itu unik Dan dia memiliki kapasitas dari short term memory ini Yang bermacam-macam Ada yang short term memorynya itu kapasitasnya besar Ada yang memang standar Ada juga yang di bawah standar seperti itu Gampangnya short term memory ini adalah RAM Kalau dalam komputer Kemudian ada long term memory Nanti long term memory ini lebih ke arah hard disk Kalau di komputer Namanya RAM Biasanya dan kemungkinan besar Itu dia pasti lebih kecil dibanding hard disk itu sendiri Tapi memang secara kemampuan itu lebih cepat dibanding hard disk Sama halnya short term memory pada manusia Jadi short term memory pada manusia ini Kalau kita melihat suatu informasi Atau mungkin suatu berita Atau mungkin apapun gitu ya Saat itu misalnya hari ini Detik ini Pasti kita langsung ingat Misalnya Jangankan sekarang Mungkin 5 menit yang lalu deh Ada informasi apa yang kita ingat Atau yang kita alami Pasti kita masih ingat Mungkin benar masih ingat Karena itu short term memory Tapi kalau bayangkan Kalau sebulan yang akan datang Dua bulan yang akan datang Atau mungkin setahun yang akan datang Kita mungkin akan lupa kejadian 5 menit yang lalu Nah itulah yang akan kita maksimalkan Short term memory itu Supaya orang begitu lihat informasi Itu langsung memahami Memahami apa yang kita sampaikan Dalam hal ini adalah visualisasi Seperti RAM ya Mirip Memang cara kerjanya seperti itu Kemudian Untuk short term memory Short term memory ini Ada kaitannya dengan Cognitive load Yaitu tujuannya Yaitu mereduce Cognitive load Jadi Mungkin ini ada benarnya juga Kalau misalnya Kita pernah dengar Orang-orang bilang Semakin banyak kita belajar Semakin banyak load Belajar kita Mungkin dalam waktu tertentu Misalnya dalam Satu hari Semakin banyak load Kerja kita Itu Semakin banyak juga Kemungkinan Informasi yang hilang Mungkin Semakin banyak kita menerima informasi Maka Semakin banyak pula Kemungkinan informasi itu hilang Katakanlah kalau kita sekolah Kita belajar dalam satu hari Dulu kalau waktu Jaman-jaman sekolah Itu mungkin ada Indonesia Ada bahasa Inggris Mungkin ada Kimia Biologi Dan lain-lain Nah Dalam satu hari Itu ada banyak sekali Informasi yang masuk Tapi mungkin Rekan-rekan Sadar gitu ya Semakin banyak Informasi Informasi yang masuk itu Semakin besar pula Kemungkinan Informasi itu hilang Karena Terlalu banyak Beban yang dialami Oleh manusia Atau Cognitive load Yang diterima Oleh manusia Makanya Di sini Dalam satu visualisasi Kita butuh Meredus Atau mengurangi Beban Daripada informasi itu Tersebut Jadi Pastikan Informasi Yang kita sampaikan Itu adalah Yang inti saja Kadang-kadang Kalau kita lihat Di visualisasi Yang pernah kita lihat Mungkin Menurut dia Bagus Memasukkan Beberapa legend Kemudian Memasukkan Beberapa chart Dan macam-macam Seperti itu Tentunya Kalau tidak Mengikuti Kaedah-kaedah Itu nantinya Pembaca Atau user Itu pasti akan Bingung Kita harus Lihat yang mana Kita harus Fokus ke arah yang mana Mana informasi Yang sebenarnya Itulah yang terjadi Nah di sini Ini kita akan mencoba Mengurangi beberapa Elemen-elemen Dalam visualisasi Yang tujuannya adalah Mengurangi beban Daripada user Untuk menerima informasi Tersebut Yang pertama Ini kita bisa Menghilangkan Data ink Yang tidak perlu Seperti label Header Legend Itu tidak perlu Kita munculkan Nanti kita bisa ada Teknik-tekniknya Kira-kira Bagaimana sih Menghilangkan legend Supaya legend ini Sebenarnya berfungsi Misalnya color Misalnya color itu Misalnya Kalau merah itu berhenti Kalau kuning itu hati-hati Kalau hijau ini Jalan misalnya Seperti itu Nah biasanya kita memberikan legend Di dalam visualisasi kita Nah itu bisa kita Kurangi juga Kemudian Batasi juga Item Yang digunakan Maksimal tujuh Idealnya itu 2 sampai 5 Nah kemudian Kalau memang Ternyata legend itu Penting Atau mungkin label itu Memang dibutuhkan Dalam visualisasi kita Pastikan itu Ditempatkan Pada item Yang Memang Membutuhkan itu Membutuhkan legend Atau mungkin label Dekatkan Mereka ke Dalam Item yang memang Membutuhkan Kemudian Batasi Visual encoding Pengodean Visual ya Kemudian Jika memungkinkan Itu Informasinya itu Dipecah Mungkin Nanti Kalau misalnya Rekan-rekan Pernah Bekerjain di suatu tempat Kemudian Bikin dashboard Pasti Sering ketemu Atau mungkin Paling tidak itu Pernah Ketemu Dalam satu dashboard Itu penuh Maksudnya penuh Semua informasi Ada di sana Itu tidak perlu Kita paksakan Best practice Itu tidak perlu Kita paksakan Kita bisa Chunk Atau kita bisa Pecah-pecah Ke beberapa dashboard Contohnya Misalnya kita lagi Berbicara tentang Suatu perusahaan Tentang Penjualan 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 ini Kan ada banyak Ada yang Misalnya Stok barang Kemudian Ada yang Berbicara tentang Sales Penjualan Kemudian Ada juga Berbicara tentang Profit Mungkin ada Biaya pengiriman Kalau kita Tidak mempelajari Visual best practice Maka Kemungkinan besar Informasi itu Entah Informasi sales Profit Kemudian Biaya antar Atau ongkir Kemudian Yang lain-lain Itu ditempatkan Dalam satu dashboard Yang sama Efeknya adalah Nanti user akan Lihat Saya harus Lihat yang mana dulu Saya lihat Yang sales dulu kah Atau profit dulu kah Mungkin Biaya antar Atau ongkir dulu Seperti itu Nah itu membingungkan Nah sebaiknya Dipecah Jadi satu dashboard Berbicara tentang Penjualan Kemudian Subdasport yang lain Tentang Profit Kemudian Tentang Biaya antar Seperti itu Jadi nanti ketika User sudah Mulai Kepikiran Saya mau lihat Misalnya Daerah mana sih Yang paling Banyak nih Pengirimannya Misalnya Berarti dia harus Lihat Ke Dashboard Ongkir Kemudian Mau lihat Kira-kira Barang apa sih Yang paling banyak Salesnya Atau mungkin Penjualannya Bagus Maka dia harus Lihat di Dashboard Sales Jadi sudah Terarah Fokusnya Mereka Nah itu Short term Memorynya Nah sama Halnya Di sini Kalau di Teman-teman itu Sudah download Materialnya Itu sudah Ada beberapa Contoh ya Di sini Di workbook Namanya adalah Reducing Cognitive Load Kita nanti Bisa lihat Di sini Kira-kira Pesan apa Yang mau Disampaikan Kemudian Kira-kira Apa yang Bisa kita Reduce Atau kita Hilangkan Saja Buka dulu ya Reducing Cognitive Load Nah Seperti ini Ceritanya Nah biasanya Ini kan Kalau kita Bikin Dashboard Bikin Visualisasi Itu Bermula Dari Kebutuhan Bisnis Atau Bermula Dari Pertanyaan Nah Di sini Ada Pertanyaannya Sudah Kelihatan Pertanyaannya Pertanyaannya Ini Dia mau Lihat Kira-kira Bagaimana Profit Untuk Setiap Subkategori Di setiap Segmen Sudah ada Untuk Pertanyaannya Di sini Kira-kira Bagaimana Profit Kalau Dipecah Berdasarkan Subkategori Dalam Setiap Segmen Kalau kita Tampilkan Seperti ini Tentunya Pasti Akan Bingung Maksudnya Apa Ini Ada Ada Yang Warna Oranya Yang Warna Kuning Hijau Dan Lain Lain Pasti Akan Bingung Kita Akan Coba Di sini Misalnya Kita Bikin Seed Baru Saja Tadi Pertanyaannya Dia mau Lihat Profit Subkategori Dan Segmen Ada Tiga Poin Yang Pertama Adalah Subkategori Dulu Kemudian Ada Profit Kalau seperti ini Jawabannya Baru Satu Di sini Dia mau Melihat Profit Di setiap Subkategori Makanya Di sini Sudah Kejawab Kalau seperti ini Sudah Kejawab Oh ternyata Ini Profit Di setiap Subkategori Paling besar Adalah Copiers Kemudian Paling kecil Adalah Table Tapi kita Belum bisa Menjawab Pertanyaan Yang Setiap Segmen Bagaimana Caranya Kita bisa Membreakdown Atau mungkin Bisa Lihat Per Segmen Mungkin Kalau kita Tidak Mempelajari Visual Based Practice Kita bisa Menambahkan Segmen Mungkin Segmennya Ke Row Mungkin Seperti ini Kalau seperti ini Yang terjadi adalah Dia butuh Scroll Dan ini Tidak Disarankan Untuk Scroll Karena nanti User akan Bingung Untuk Membandingkannya Ini Table Dengan ini Tinggian Mana Akan Lebih Sulit Kalau kita Memiliki Scroll Berarti Kita tidak Cocok Kalau Membelikan Scroll Kemudian Kita ganti Kita explore Lagi Misalnya Di dalam Segment Dalam Color Bagaimana Di sini Nah Di sini Kelihatan Oh ternyata Ini Persegment Bisa Seperti ini Tentunya Ini bisa Jadi Opsi Balik lagi Ke user Kira-kira Dengan Seperti ini Dia bisa Lihat Tidak Pertanyaan Ini Bisa Kejawab Tidak Dengan Visualisasi Yang Kita Buat Seperti Nah Kalau Seperti Ini Ini Kita Akan Bingung Misalnya Kalau Misalnya Di Home Office Mungkin Di Corporate Corporate Dengan Home Office Ini Lebih besar Mana Ini Lebih besar Ini Mudah Ya Tapi Corporate Tapi Ini Tidak Berurut Misalnya Kalau Kita Lihat Bandingan Yang Ini Bookcase Dengan Appliances Di Corporate Ini Akan Susah Kita Bandingin Karena Mirip Bisa Jadi Kalau Diurutkan Terpisah Ini Lebih Besar Si Appliances Ini Dibanding Bookcases Karena Dia Startnya Bukan Dari Awal Dari Sini Secara Bentuk Mirip Secara Ukuran Mirip Tapi Memang Posisinya Sedikit Bergeser Jadi Agak Sulit Membandingkannya Di Corporate Ini Paling Besar Ini Yang Mana Nah Kalau Kita Bingung Kita Balik Lagi Saja Kesini Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Hilangkan Disini Label Header Legend Kira-kira Bisa Kita Hilangkan Legend Kalau Kita Menggunakan Seperti Ini Tentunya Tidak Bisa Legend Ini Dibutuhkan Supaya Tau Merah Ini Apa Orang Ini Apa Dan Biru Ini Apa Oke Next Limit Number Oke Ini Sudah Kurang Dari 7 Jadi Masih Bisa Kemudian Legend Kalau Memang Dibutuhkan Dekatkan Seperti Itu Tinggal Kita Lihat Disini When Possible Organize Information Into Chunk Nah Ini Bisa Kita Pecah Di Chunk Disini Tidak Harus Dalam Seat Yang Baru Tapi Kita Bisa Gunakan Yang Namanya Filter Contohnya Disini Saya Mau Buang Dulu Segmentnya Disini Ternyata Paling Besar Ini Adalah Copiers Paling Kecil Table Kemudian Saya Pecah Mungkin Saya Chunk Segmentnya Itu Menjadi Dalam Bentuk Filter Kemudian Saya Pilih All Saya Oke Klik Kanan Lagi Pilih Show Filter Kemudian Kita Pilih Mau Single Value Atau Mungkin Multiple Value Mungkin Kita Pilih Single Value Dropdown Di Consumer Di Corporate Seperti Ini Di Home Office Seperti Ini Atau Mungkin Bisa Juga Kita Pilih List Kalau List Ini Kelihatan Biar User Nanti Kelihatan Kira Kira Mana Yang Mau Dia Lihat Apakah Di Home Office Atau Di Corporate Atau Di Consumer Atau Di Semuanya Kemudian Untuk Menambahkan Ini ada Beberapa Teknik Ini Sebenarnya Untuk Menghilangkan Misleading Kalau Kita Lihat Perhatikan Satu Titik Saja Di Copiers Untuk Semua Segmen Copiers Semua Segmen Bar Panjangnya Segini Tapi Kalau Kita Pindah Ke Consumer Bar Segini Aja Tidak Ada Yang Berubah Aslinya Nilainya Berubah Kita Lihat Di Axis Di Sini Dia 260 Kalau All Kalau Consumer Dia 130 Sebenarnya Datanya Berubah Tapi Karena Sifatnya Dari Axis Ini Adalah Dinamis Jadi Seakan-akan Ini Tidak Berubah Namanya Ini Change Blindness Atau Kebutaan Pada Perubahan Nah Ini Bisa Kita Antisipasi Dengan Cara Memberikan Axis Yang Fix Atau Axis Ini Kita Tentukan Sendiri Mau Range Dari Berapa Sampai Berapa Misalnya Disini Saya Mau Kasih Ini Paling Tinggi 258 Ya Katakanlah 260 Saya Klik Kanan Dulu Disini Ini Ini Juga Berlaku Untuk Semua Tools Tidak Hanya Tadu Karena Konsepnya Ini Bersifat Global Kita Pilih Fix Kemudian Ini Kita Pilih 200 Misalnya Seperti Inilah Biarkan Seperti Ini Kemudian Kita Close Kita Pilih Consumer Ini Kelihatan Disini Jadi Kelihatan Ternyata Paling Besar Ini Adalah Di Consumer Percolet Lebih Rendah Home Office Lebih Rendah Jadi Kita Tahu Perubahannya Disini Ternyata Ada yang Berubah Disini Kurang lebih Seperti Itu Untuk Reducing Cognitive Load Kalau Mau Diganti Axis Ini Masih Minus 20.000 20.000 20.000 Dan seterusnya Kalau Mau Kita Ganti Per 50.000 Itu Juga Bisa Pilih Fix Interval Misalnya 50.000 Ini Bisa Juga Kemudian Jangan Lupa Titlenya Harus Bikin Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mau Sampaikan Disini Misalnya Profit By Subcategory Profit By Subcategory Subcategory Double Click Saja Di Nama Seatnya Double Click Kemudian Kita Ganti Profit By Subcategory Atau Mungkin Kita Mau Tambahkan Informasi Lain Kalau Misalnya Kita Pilih Corporate Dia Otomatis Nampilkan Di Segmen Apa Nah Ini Bisa Kita Ganti Lagi Titlenya Kita Double Click Saja Lalu Di Ujung Kita Tambahkan Misalnya Profit By Subcategory In Misalnya Corporate Berarti Kita Insert Jadi Segment Lalu Kita Bisa Bolt Kalau Mau Seperti Ini Dia Dinamis Minus Nah Itu Kurang Lebih Untuk Reducing Cognitive Cloud Mungkin Sampai Sini Ada Yang Mau Tanyakan Dulu Tidak 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 Ada Kalau Tidak Ada Saya Kasih Waktu Sekitar 5 Menit Untuk Mengexplore Yang Tadi Di Bagian Reducing Cognitive Load Mungkin Rekan-rekan Ada Ide Kira-kira Bagaimana Supaya Bisa Jawab Pertanyaan Ini Tidak Harus Sama Dengan Saya Yang Penting Output Nya Adalah Kalau Orang Lain Yang Lihat Itu Mudah Untuk Mengerti Atau Tidak Silahkan Saya Berikan Waktu Sekitar 5 Menit Maksimal 10 Menit Nanti Kalau Ada Yang Tanyakan Dulu Silahkan Silahkan Diexplore Dulu Kemudian Mau Dicoba Dulu Boleh Silahkan 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 Oke Silahkan Kalau Dua Yang Mau Tanyakan Dulu Ini Juga Bisa Kita Tambahkan Untuk Label Kalau Memang Dibutuhkan Tapi Label Ini Penggunanya Harus Hati-hati Khawatirnya Itu Jadi Numpuk Misalnya Saya Tambahkan Profitnya Kedalam Label Ini Khawatir Malah Membuat Bingung Berapa Sebenarnya Nilainya Kalau Misalnya Kita Pilih Seperti Ini Lebih Ringan Aja Dilihat Lebih Light Oke Silahkan Kalau Ada Yang Mau Tanyakan Dulu Tanyakan 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 Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain pengurangan beban atau cognitive load, kita bisa juga memberikan posisi yang lebih efektif. Jadi posisi ini seperti menentukan prestasi. Ketika posisi ini di dalam dashboard itu, kita tidak sembarangan memplaskan sesuatu seed atau sesuatu view ke dalam dashboard. Ini butuh sesuatu teorinya juga di sini. Yang pertama tips-tipsnya di sini. Ketika memang kita butuh untuk membandingkan, pastikan yang mau kita bandingkan itu dekatan, berdekatan, supaya mudah untuk membandingkannya. Kemudian pastikan kita tahu bahasa daripada user yang nantinya akan melihat visualisasi kita. Kebanyakan, kalau misalnya di Indonesia, kebanyakan itu bahasanya dia membaca dari kiri ke kanan. Tapi kalau misalnya kita berada di timur tengah, seperti itu, kemungkinan dia akan baca dari kanan ke kiri. Sehingga kita harus pahami itu. Ini efeknya atau pengaruhnya adalah pada penemputan visualisasi kita. Kalau kita berada di Indonesia, yang di mana dia itu adalah membaca dari kiri ke kanan, maka kita bisa menerapkan pattern huruf Z di sini. Jadi pertama di sini, di kiri atas. Kan dia pasti dari kiri ke kanan ya. Jadi pasti mulai dari atas dulu. Dari kiri atas di sini. Lalu nanti yang kedua, analisa yang kedua di sebelah kanan atas di sini. Kemudian analisa selanjutnya kiri bawah. Kemudian analisa selanjutnya di kanan bawah di sini. Itu untuk yang normal. Kalau di Indonesia kebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata rekan-rekan ini go internasional, kerjanya itu di Uni Emirat Arabs misalnya. Di Timur Tengah. Nah, mereka patternnya itu tidak menggunakan huruf Z pattern di sini. Tapi dia bermula dari kanan atas dulu. Jadi dari sini, sheet pertama yang paling pengen dilihat gitu ya. Sheet kedua itu ada di sini. Sheet keempat itu ada di sini. Dan yang terakhir ada di sebelah kiri bawah. Nah, itu untuk penempatannya. Kemudian, kalau kita punya suatu informasi terkait legend, filter, atau yang lain, itu pastikan deketin juga dengan view mereka. Atau mungkin analisa mereka atau gambarnya mereka. Misalnya kita punya legend color. Maka color ini punya siapa? Kalau misalnya punya si bar chart, berarti dekatkan dengan si bar chart. Kalau punya scatter plot, kita dekatkan dengan scatter plot dan seterusnya. Karena nanti biasanya manusia itu melihat, misalnya di sini warna merah maksudnya apa, biru maksudnya apa. Itu dia akan melihat yang terdekat dulu. Seperti itu. Tidak mungkin dia akan melihat yang jauh. Nah, itu untuk position-nya. Position ini nanti juga ada contohnya juga. Nanti dekat-dekat boleh dicoba, lihat lagi. Untuk posisinya di sini. Akan dicoba dulu. Ada position ya di sini. Ada position effectively. Kita lihat. Kira-kira dari sini mana yang salah. Ini sebenarnya ada pertanyaan. Ceritanya seperti ini. Anggapannya kita adalah sebagai analis yang bekerja pada suatu perusahaan yang menjual kopi dan teh. Nah, ada yang membuat beberapa view atau analisa untuk melihat informasi terkait penjualan dan profit. Kemudian disatukanlah ke dalam dashboard. Tapi ternyata yang buat itu, dashboard itu tidak tahu tentang visual-based practice-nya. Nah, tugas kita ini adalah merapikan atau me-reform ya, membentuk ulang dashboard-nya dari yang sudah ada. Jadi, dashboard yang sudah jadi, yang sudah dibuat itu adalah ini. Nah, kembali lagi kita ingat. Nah, kalau yang paling kiri atas posisi yang tadi ya, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah, itu semakin ke atas dan ke kiri, itu dia semakin summary nilainya. Nah, mungkin analisanya semakin level summary. Nanti level detail-detailnya itu akan ada di bawahnya atau mungkin paling tidak di sebelah kanan. Nah, dari sini pertanyaannya adalah bagaimana penjualan produk di setiap lokasi? Kemudian produk apa sih yang sudah mencapai targetnya? Nah, yang sudah dibuat seperti ini. Sudah dibuat seperti ini. Ada beberapa yang bisa kita maksimalkan. Contohnya di sini. Ada legend. Legend ini punya siapa, tapi adanya di sini. Posisinya kurang tepat. Kemudian, di sini ada tulisan click the map to filter. Map-nya ada di sini, tapi ternyata yang dekat ini punya dari si bar chart-nya. Ini kurang tepat juga. Karena pasti makan mikir map yang mana sih. Maksudnya, oh ternyata di bawah ada. Nah, ini sangat kita hindari untuk user supaya bingungan itu sangat kita hindari. Jangan sampai user bingung untuk menggunakannya. Kemudian, kita lihat di sini measure name ini punya si profit versus target di sini ya. Profit versus target. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi, yang tepat nanti kita cek dulu. Dari tiga buah seed ini, tiga buah seed ini kira-kira mana yang paling summary atau mana yang lebih summary dibanding yang lain. Tentunya yang sales by location. Berarti, sales by location ini akan kita taruh di atas. Karena kan dia lebih summary ya. Tidak juga pertanyaannya dia mau lihat nilai sales per location. Maka, sales location ini kita taruh di atas. Kemudian, yang ini dengan yang bawah sebenarnya sama levelnya. Sama-sama memperlihatkan produk ya. Tapi, bedanya adalah kalau yang atas ini dia menyampaikan penjualannya. Tapi, yang bawah di sini dia menampilkan profit dan target dari profitnya. Tapi, secara level sama. Berarti, dia harus di bawah. Paling tidak satu level dengan yang si profit versus target. Nah, maka ini harus kita pindah ke atas. Cara pindahnya itu mudah. Tinggal kita drag and drop saja. Kalau mau bikin satu buah dashboard dulu, boleh. Kita bikin dari ulang ya. Seperti ini. Kemudian, kita pilih size-nya dulu. Pilih fix-nya, kita ganti. Automatic. Kemudian, yang pertama tadi adalah sales by location. Kita drag and drop saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian, yang kedua adalah sales by product. Ini berarti ada di bawah ya. Kemudian, profit versus target juga ada di bawah. Nah, di satu level. Nah, seperti ini. Dari sini, secara posisi seed sudah benar. Sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari barusan, kaedah-kaedahnya. Kemudian, teknisnya adalah kita bisa menghilangkan legend-legend, tapi harus kita pilih kira-kira mana nih legend-nya. Tidak perlu di sini. Di sini ada legend size. Tidak perlu lah kita munculkan di sini, tapi cukup ada di sini saja. Mata manusia otomatis melihat, oh, semakin besar berarti semakin besar. Cuma, semakin besar apanya maksudnya di sini? Di sini sudah kita kasih tahu sales. Oh, jadi dia semakin buletannya besar, berarti semakin besar pula nilai sales-nya. Sehingga, circle ini bisa kita sebut sebagai natural encoding. Bulet-bulet ini, atau circle yang di sini, itu bisa memiliki sifat yang namanya natural encoding. Maksudnya adalah, natural encoding adalah suatu bentuk atau shape atau encoding yang bisa diurutkan secara alami. Nah, dari sini kan kita langsung secara alami tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Tanpa harus melihat legend-nya di sini. Sehingga legend ini bisa kita hilangkan saja. Karena tidak perlu kita. Oke, kemudian, dari sini ada yang bisa kita maksimalkan lagi. Lihat di bagian bawah di sini. Di bagian ini, secara level dia kan sama ya di sini. Sama-sama level produk, tapi yang ini vertikal, ini horizontal. Kita harus konsisten dalam membuat suatu visualisasi. Dan, kalau kita lihat di sini, ini lebih sulit dibaca untuk nama produknya. Kalau kita lihat ada beberapa yang kepotong di sini. Karena dia menyesuaikan dengan space yang dia dapat. Tapi kalau di bagian sini, ini kebaca jelas. Amarito, cafe latte, coffee mocha, camomel, kolombian, sampai green tea. Nah, ini bisa kita ganti dulu posisinya. Kita swipe saja. Kita klik di sini. Bisa juga kita langsung klik di sini. Pastikan aktifkan dulu di sini ya. Kita klik dulu seatnya. Kemudian kita klik swipe row. Swap row ini tujuannya adalah menukar. Apa yang ada di kolom pindah ke row, apa yang ada di row itu ke kolom. Di sini juga ada menunya. Tinggal kita klik. Bisa juga. Sekarang kita bisa kembali lagi ke dashboard 3. Nah, di sini sudah satu level ya. Sudah satu level. Kemudian, kita juga harus konsisten dalam penggunaan warna. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Warna biru di sini mencerminkan terkait sales. Jadi kalau kita berbicara tentang sales, berarti warna biru ini harus melekat dengan sales tersebut. Makanya di sini warna biru juga. Karena langsung kepikiran, oh ini tentang sales, oh ini juga sales juga. Tapi, kalau sudah berbicara suatu hal yang lain. Contohnya profit atau mungkin target di sini. Jangan menggunakan warna yang sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan saja warnanya. Kita ganti, nanti bisa. Bisa kita ganti di bagian profit versus target ya di sini. Mungkin kita bisa ingat-ingat lagi materi kemarin. Untuk balet gerak, itu bisa kita gunakan sebagai chart untuk menampilkan actual sales dibanding targetnya. Jadi target dengan progres nilai yang sedang berjalan, itu bisa kita lihat. Dan bisa kita buatkan balet geraknya. Nah, begitu pula yang ini. Ini bisa kita ganti nih. Dengan menggunakan balet gerak. Atau mungkin paling tidak minimal ada target atau reference lainnya. Ini kita buang dulu profitnya di sini. Kemudian kita ganti dari circle menjadi bar. Nah, seperti ini. Kemudian, biasanya, kalau copy, ini identik dengan warna apa? Biasanya coklat gitu ya. Ini bisa juga kita ganti dengan coklat. Seperti itu. Kalau memang kita membutuhkan. Kemudian, ini sudah tidak kita butuhkan lagi legend ini. Kita remove saja. Di sini kita remove ya. Profit berubah jadi warna biru. Kita ganti. Tentunya ini tidak cocok. Kita ganti warna. Mungkin warna hijau seperti tadi. Atau seperti ini boleh. Hijau seperti ini. Kemudian, kita tambahkan lagi untuk targetnya. Targetnya ini kita tambahkan ke dalam reference line. Nanti sebelum kita klik kanan add reference line. Kita munculkan dulu profit goalnya. Atau targetnya di dalam detail. Pindahkan profit goal ke dalam detail. Sekilas tidak ada perubahan. Tapi, nanti ini dia sudah bisa kita tambahkan sebagai reference line. Caranya kita klik kanan saja di sini. Di axis-nya. Lalu pilih add reference line. Lalu kita pilihnya per sale. Per sale maksudnya adalah per product. Atau per bar chart di sini. Jadi targetnya itu ada di setiap bar chart. Sale. Lalu kita pilih targetnya ambil dari mana. Ambil dari profit atau yang lain. Ambil dari profit goal ya. Di sini. Kemudian labelnya. Labelnya ini kan masih semraut ya. Masih sangat padat sekali. Ini bisa kita pilih none saja. Supaya lebih rapi. Di sini. Atau mau diganti warnanya. Lainnya menjadi warna merah mungkin. Atau mungkin warna lain. Biar kelihatan boleh. Warna-nya boleh. Nah. Kemudian tinggal kita oke. Seperti ini sudah jalan. Atau mungkin sudah kelihatan suatu nilai profitnya dibanding targetnya itu berapa. Tapi di sini kita masih belum lihat jawaban dari sini. Which our product have hit their profitability target. Ceritanya produk apa sih yang sudah mencapai target. Sebenarnya secara kasat mata ini bisa kita lihat ya. Satu-satu tapi harus detil. Cafe latte, kemudian chamomile, kemudian ini ada earl grey, dan lemon, serta regular espresso. Ini bisa terlihat tapi kita harus detil. Atau user harus effort lebih untuk melihat mana yang sudah mencapai, mana yang belum. Dari sini kita bisa bikin satu calculate field baru. Yang tujuannya adalah melihat mana yang sudah achieve, mana yang belum. Kita bikin ya. Calculate field di sini. Klik create calculate field. Lalu kita kasih nama achieve sum daripada profit. Profit. Terima kasih telah menonton! 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 untuk Pak Mas Putronnya sedang putus koneksi internetnya mohon ditunggu saja ya mungkin kalau ada yang sambil menunggu jika ingin bertanya terkait seputar saya bertindak akademi silahkan terima kasih 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 Tadi sampai sini, sampai pembuatan achieve atau tidak achieve. Di sini kita bisa lihat ada calculate field yang tadi kita buat. Rumusnya seperti ini, sum profit lebih besar daripada profit goal atau targetnya. Balikannya true, false. Nah dari sini kita bisa gunakan ke dalam color. Sehingga nanti terlihat bedanya. Mana yang sudah mencapai, mana yang belum mencapai. Target di sini. Yang true itu yang sudah mencapai, yang false ini yang tidak mencapai. Nah dari sini kita harus pahami dulu. Kira-kira nanti maksudnya adalah yang mau dianalisa yang mencapai atau yang tidak. Kan kadang-kadang ada orang yang tipenya itu mau menganalisa yang mencapai. Karena dia mungkin mau memberikan reward atau mungkin memberikan treatment khusus terhadap produk tersebut. Atau mungkin yang mau dilihat adalah yang belum mencapai. Berarti kan dia ada sesuatu yang mau dilakukan atau mungkin ada pemeriksaan atau mungkin pengecekan kira-kira kenapa ini tidak mencapai. Atau mungkin karena memang daya belinya sedikit atau mungkin ternyata marketingnya kurang atau mungkin harga produknya kemahalan dan lain-lain. Tergantung kebutuhan. Contoh pertama dulu, ini kita mau pakai atau mungkin mau menganalisa atau mau mengekspos yang sudah mencapai. Kalau mencapai itu sesuatu hal yang bagus, achievement. Nah sesuatu yang bagus itu biasanya warnanya ya biru atau mungkin hijau yang menenangkan seperti itulah. Tapi kalau kita lihat biru ini tadi tidak bisa digunakan. Karena biru tadi sudah kita gunakan ke sales. Ini sekarang kita berbicara tentang profit. Jadi sudah tidak ada kaitannya lagi. Kita bisa gunakan warna lain. Mungkin warna hijau. Berarti yang true warna hijau. Yang false ini mungkin kita ganti warna abu-abu ya. Kita ganti dulu di bagian color. Kemudian edit color. True-nya di klik dulu. Kemudian kita ganti warna hijau. Kemudian falsenya kita klik dulu. Kita ganti warna abu-abu. Karena yang mau kita expose adalah yang sudah mencapai di sini. Dari sini kita bisa lihat lagi di dashboard. Kira-kira sudah impactful atau belum. Nah, dari sini kita bisa lihat. Oh, ternyata yang sudah mencapai itu kalau coffee latte penjualannya sekian. Kemudian sebelah kanannya. Ini dia sudah mencapai. Kemudian chamomile juga mencapai. Darjeeling, di cafe espresso, dan lain-lain. Tapi kita masih memiliki satu buah legend di sini. Legend color. Achieve, true, atau false. Ini bisa kita dekatkan saja di sini. Seperti ini bisa. Atau kalau mau benar-benar kita hilangkan, ini kita tambahkan dulu informasinya. Yang hijau ini maksudnya apa? Caranya adalah kita double-click saja pada title di sini. Mungkin bisa di sini. Misalnya green is achieved. Ini kita kecilin saja di sini. Mungkin kita kasih kurung. Misalnya boleh juga di sini. Kita kecilin ya. Jangan sampai dia sama dengan title. Mungkin ukurannya 10. Mungkin kita bold. Bisa juga kita italikan. Greennya. Kita ganti warna hijau. Chiefnya juga boleh diganti warna hijau. Lalu bisa kita close di sini. Namun ini harus kita lihat lagi ya audiensnya. Kalau memang audiensnya benar-benar awang sekali. Ini mungkin ada beberapa yang memang suka legend. Tapi kalau bisa kita maksimalkan legendnya. Misalnya kita hilangkan seperti ini. Jadi bisa kelihatan. Green is achieved. Oh, maksudnya kalau hijau ini achieved. Silahkan hijau berarti tidak achieved. Tidak mencapai targetnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa juga kita kasih ini ya. Action. Kita klik di petanya. Lalu pilih yang gambar corong di sini. Use as filter. Sehingga kalau di klik. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk positionnya. Jadi sederhana. Tapi bisa impactful di sini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Mungkin saya berikan waktu sekitar 5 menit. Maksimal 10 menit. Mungkin rekan-rekan mau explore. Atau mungkin punya ide. Yang mau dituangkan di sini. Yang tujuannya yaitu tadi. Memperbaiki atau menyederhanakan visualisasi kita. Agar mudah dibaca. Silahkan dicoba dulu untuk foldernya. Untuk workbooknya ada di sini ya. Di data yang sudah dikirim email. Namanya itu adalah using position effectively. Silahkan dicoba dulu. Kalau mau coba atau mungkin di eksplor dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih. 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 Dia tidak bisa membandingkan dengan yang ada di sini. Misalnya di sini kita short, itu bisa. Terima kasih. Kita short berdasarkan, ini di klik kanan, di klik kanan, di klik kanan di sini saja ya, short, lalu sending berdasarkan field, fieldnya yang achieve di sini. Ini berarti ya, ini bisa tapi, ini bisa tapi, ini bisa juga ya, kita tampilkan coba. Di bagian di bagian sales product, ini kita klik kanan, short, berdasarkan field, berdasarkan, apa ya tadi ya, achieve ya. Sending, coba ya. Sending, coba ya. Oh ya ini, ini paling, coba ya, apakah dia berubah, oh ya bisa, bisa seperti ini. Secara teknis, secara teknis, secara teknis, ternyata sudah terbuat tadi ya, jadi kita sudah membuat calculate field yang menunjukkan dia ini achieve atau tidak. Kurang lebih seperti itu, jadi bisa juga cafe latte, honey achieve nih yang di atas di Washington, yang achieve tuh yang sampai terlalu kering. Cuman memang bentuknya jadi kurang ini ya, tapi boleh. Silahkan, nah itu ide, salah satu ide ya, dari Mas Rizky. Yang lain mungkin kalau ada ide, silahkan dicoba. Atau mungkin punya ide, tapi belum tahu caranya, nanti saya coba, kira-kira bisa tidak diaplikasikan di sini. Silahkan dicoba lagi mungkin, atau diekspor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kita menunjukkan di legenda. Oke, kalau seperti ini berarti bukan salesnya yang jadi poin yang untuk disampaikan. Berarti yang disampaikan adalah progres daripada persentasenya ya, dalam persentasenya. Nah, kalau ini bisa kita tambahkan juga, bisa langsung nilainya. Ini kan kalau misalnya kasih legenda kan, ya masih tetap tidak terlihat gitu ya. Tadi kan pertanyaannya itu adalah legendnya ya. Menunjukkan legendnya, tapi informasi bar 57 persen. Tergantung fokusnya juga ya, kalau misalnya kita mau pakai, misalnya ini sudah berapa persen gitu. Ini sudah berapa persen berarti ya harus kita bagi ya. Misalnya kita bikin satu buat calculate field baru. Setelah misalnya achievement, sum daripada sales, sum daripada sales, sum daripada sales. Kita ganti ya, kita ganti menggunakan pesen fase. Kemudian bisa ditaruh di sini. Ini kalau mau munculkan progres, benar-benar progresnya seperti ini. Tapi saya masih belum paham kenapa kita harus memberikan legend per pencapaian yang 50 persen. Ini 50 persen, 70 persen, dan 90 persen sih. Nanti kayak saya coba ini deh. Kalau misalnya memang mau dimunculkan, ini buat apa gitu. Karena kan kalau misalnya 75 persen, misalnya yang biru, misalnya ini yang grey agak gelap, ini 50 persen. Kemudian yang ini 70, eh berapa ya ini? Ini 75, ini 90 persen. Misalnya kita munculkan legendanya. Lalu legenda ini juga nggak ada pengaruhnya dengan bar chart ini sebenarnya. Nah, bar chart ini kan mungkin belum tentu sama dengan legend yang di sini, yang 75 persen ini. Atau mungkin yang 90 persen ini. Atau mungkin saya yang salah memahami pertanyaan ya. Tidak berfokus memperlihatkan informasi bar 50. Jika berfokus memperlihatkan informasi bar yang 57 persen. Agar orang membacanya tidak perlu bertanya ini berapa persen. Kalau berapa persen kita bisa gunakan ini sih. Pertanyaannya misalnya, ini sebenarnya berapa persen sih dari pencapaian. Itu tadi kita bisa gunakan yang achievement tadi. Atau kalau memang seandainya ini tidak atau terlalu penuh, kita bisa masukkan ke tooltip saja. Caranya seperti ini misalnya. Kita drag ke tooltip. Memang tidak muncul di sini. Nah, ini di sini kita bisa lihat di sini. Di label, di tooltip ada di sini. Misalnya kita sederhanakan. Misalnya produk type A, produk apa. Produk apa. Pencapaian. Setelah mencapai. Pencapaian produk ini. Sebenarnya saja ya. Pencapaian produk ini adalah. Pencapaian produk ini. Ini saya sederhanakan saja Supaya kalau memang mau melihat pencapaiannya berapa persen Jadi tadi saya bikin satu buah calculate field baru Kemudian saya munculkan dalam bentuk tooltip seperti ini Supaya orang tahu tadi kan tujuannya Supaya tahu ini sudah mencapai berapa persen Misalnya ini sudah mencapai 117 Ini 13,23 dan seterusnya disini Oke paling itu mungkin ada pertanyaan lain Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan diantara produk yang tidak mencapai target Mana saja sih yang sudah mencapai 50% Kalau ini Ini paling apa ya Kalau dibikin legend Misalnya dibikin legend gitu ya Kalau dibikin legend kan 50% yang disini dengan yang disini itu berbeda ya Nilainya misalnya 50% itu yang disini 67.000 Tapi kalau yang disini dia baru 13.000 Nah mungkin analisanya bisa juga ya Misalnya kalau yang belum mencapai 50% Itu seperti apa Kalau dibikin legend setahu saya itu Tidak bisa Atau mungkin ini kali ya Mungkin dibikin Apa ya Ini kan pertanyaannya Bisa baru saya mau buat Jadi kayak custom legend Jadi kalau misalnya dia Di atas 50% Itu berapa Kemudian di atas sekian itu berapa Nah itu bisa juga Jadi Condisional kalau itu Tadi saya baru mau jawab yang conditional itu Kalau dibikin legend ini Saya coba ya Misalnya ini karena datanya terlalu sempit-sempit ya 95 90 Ini kita jadikan 90 95 Dan 100 gitu ya Sampasnya disini Kemudian saya bikin Calculate field ya Calculate field ini Karena datanya ini ada 92 95 Dan 96 Saya bikin Kondisinya pertama Yang di bawah dari 95 Kemudian di bawah Daripada 100 Yaitu yang ini ya 96 95 Dan juga Yang di atas 100 Misalnya seperti ini Conditional achievement Jika Tapi tadi kita harus Buat yang tadi dulu ya Yang Achievement tadi Karena kita harus lihat dari sana dulu Achievement tadi Misalnya Gini Tadi kan achievementnya Jika achievement Lebih Lebih Besar Lebih Besar Lebih besar Daripada 95% Berarti 0,95 ya Dan Misalnya Kategori 1 Misalnya Misalnya As if Achievement Achievement Lebih besar Lebih besar dari Saya bikin Tiga kondisi Tiga kondisinya itu adalah Yang di bawah 95 Yang di bawah 100 Dan yang di bawah Oh gini aja Bawah dari Satu Ini kategori 1 Harusnya ya Kategori 1 Terus ini kategori 2 Else Kategori 3 Jadi Ceritanya ini Saya bikin kondisi Tiga ya Kalau dia Di atas Dari 95 95% Gitu ya Kategori 2 Kemudian Kalau di atas 100% Kategori 1 Selain ini Yang di luar dari ini Berarti yang di bawah Dari 95 ya Kategori kan Tiga Ini bisa juga Sebenarnya Cuman saya tahu Saya kurang Kita coba ya Apakah dia masih mudah Dibaca atau tidak Ini Saya ganti Kondisionalnya Disini Kalau di sini 95 92 Oh iya Ini cuma satu ya Tidak ada yang Oh berarti 93 Kita ganti Disini Kita ganti Kondisionalnya Kondisionalnya Jadi 90 D Kemudian ini 95 Oke ini kita Dari Jika dia Lebih besar Dari 1 Kemudian Kategori 1 Dia lebih besar Dari 0, 0,95 Ya S93 D 92 D 90 D Kategori 2 Ini yang Tadi kan pencapaian Paling kecil Adalah 92 Ya Ini 93 Coba Coba 93 Ini 92 Seperti ini Ini yang pencapaian Paling kecil Paling kecil Ini yang 92 Karena tadi Kondisinya 93 Jadi cara Bacanya Seperti ini Jika pencapaiannya Di atas 100% 100% Itu kan 1 Sorry 100% Ini kan 1 Jika pencapaiannya Di atas 100% Maka dikategorikan Kategori 1 Kemudian Else if Ini kalau sudah Ketemu jawabannya Diambil yang ini ya Cara kerjanya Kalau tidak ketemu Baru dia lompat ke sini Jadi tidak mungkin Kondisi ini Kondisi kedua Dia ikut kondisi ke atas Walaupun secara teknis Oh ya sudah pasti dong Kalau di atas 93 Atau mungkin yang di atas 1 Pasti di atas 93% Tapi tidak Seperti itu Cara kerja table Dia akan memproses Satu baris per baris Di atas 1 Atau 100% Dikategorikan Kelas 1 Kemudian Di atas 93 Itu dikategorikan Kelas 2 Kemudian Selain itu Dikategorikan Kelas 3 Berarti 93 ke bawah 93 ke bawah Itu kategori 3 Makanya disini Cuma 1 Nah Disini Paling Paling itu Mas Rizky Yang bisa saya Coba share Oke Sama-sama Mungkin Ada yang mau Tanyakan lagi Tentunya Ini nanti Tidak akan Berlaku ya Yang Greatness Achieve Ini tidak Berlaku Disini Oke Kalau tidak ada Yang ditanyakan Kita akan Break dulu Sekitar 15 menit Berarti Mulainya Jam Di jam saya Disini 10 lewat 5 10 lewat 5 Ini jam saya Sedikit Terlambat Jadi Ya Pakai jam ini Jadi nanti jam 10 lewat 20 Tapi jam 10-20 Dari Jam yang ini Oke Kita akan Break dulu Sekitar 15 menit Silahkan Kalau mau Di eksplor dulu Atau mungkin Mau ke toilet dulu Atau mungkin Mau bikin kopi Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita akan lanjut lagi Insya Allah Jam 10 lewat 20 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih 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 action, anggap saja kita sudah punya dashboard, kemudian kita sudah menambahkan filter-filter ya, filter kemudian highlight action dan lain-lain ya misalnya kita sudah menambahkan seperti itu tapi itu kan yang buat kita tentunya kita paham, belum tentu nanti user lain itu tahu atau audience itu tahu, makanya tidak semua user akan tahu fungsin tersebut kalau kita sudah menambahkan actionnya jadi ada beberapa informasi yang kita bisa beritahu kepada user, supaya user tahu kalau itu bisa diinteraksikan, bisa di filter mungkin bisa di short bisa di highlight, bisa di url action dan lain-lain jadi kita kasih tahu, ada yang namanya call to action user kasih tahu, ini kita bisa apa saja sih disini, nanti untuk teknisnya kita akan coba lihat ya, ini contohnya ya contoh untuk call to action defaultnya seperti ini ya mungkin ini kita sudah tambahkan actionnya tapi kalau user yang lihat ya udah dia pasti beranggapan ini adalah dashboard ya benar memang dashboard tapi dia tidak tahu kalau ini sebenarnya ini bisa kita lakukan interaksi bisa kita filter bisa kita short dan lain-lain seperti itu tapi kan user tidak tahu nah untuk memberitahunya kita berikan call to action contohnya seperti ini misalnya klik filter to klik region to filter oh berarti ini bisa di klik nih kita klik saja disini kemudian disini ada juga hover circle to see customer name ini bisa juga disini oh kita bisa hover disini untuk melihat nama customernya kemudian hover bar to see profit value kayak gini kayak gini-gini yang sebenarnya simple ya tapi impactful terhadap user karena user merasa terbantu sekali gitu ya dengan penjelasan yang singkat ini jadi dia tahu harus apa apa yang harus dilakukan di dashboard itu nanti kita akan lanjut menggunakan tablunya ya tadi kita akan coba tooltip dulu ini silahkan coba teman-teman mau boleh mau pakai yang apapun boleh ya saya save dulu saya close yang ini saya bikin file new saja file new atau open yang kemarin juga boleh kemudian pakai data source yang ada disana more kemudian data file data superstore order disini ini kita close dulu ya supaya tidak terlalu membingungkan oke contohnya ini kita membuat tooltips dulu yang efektif kita buat satu simple saja disini misalnya nilai sales per kategori ya atau subkategori disini seperti ini ini defaultnya akan seperti ini ya defaultnya sepertinya kategori kategorinya apa kemudian subkategori kategorinya apa nilai salesnya itu berapa defaultnya seperti ini tapi bisa kita ganti kita klik saja di bagian tooltipsnya disini lalu kita ubah ya mungkin biar enak kita kosongkan dulu saja disini kita kosongkan dulu semua kemudian kita tulis kira-kira kita mau tulis apa misalnya kalau saya pakai bahasa Indonesia disini ya untuk subkategori apa untuk untuk subkategori nama subkategorinya ya berarti kita pakai insert kasih subkategori disini untuk subkategori ini ada kategori A kategorinya mungkin bikin bebas ya menghasilkan menghasilkan penjualan berapa itu bisa ada disini sum sales disini ya dan kita buat untuk poin yang mau kita tekankan disini ada tiga hitam ya ini juga kita ganti hitam kita buat nilai sum salesnya juga kita buat juga lalu kita kasih warna hitam kemudian ini simple saja seperti ini lalu kita oke kemudian kita coba hover disini jadi nanti user begitu baca dia tahu untuk subkategori chairs pada kategori furniture menghasilkan penjualan sekian atau mau langsung chairs saja boleh kutip ini kita dihapuskan saja chair pada kategori apa sini tables pada kategori furniture menghasilkan penjualan sekian nah itu kalau lebih teknik-teknik untuk memanfaatkan tooltip supaya lebih apa ya supaya lebih impactful terhadap user jadi user tidak bagus sekali kalau yang tadi kita lihat kan misalnya kita bikin satu ya kita buat kategori kemudian kategorinya kemudian kita tambahkan nilai salesnya ini secara default ini sangat bagus sekali disini ini akan lebih baik kalau kita maksimalkan tooltipnya menggunakan tooltip yang lebih naratif seperti disini jadi merasa diceritakan gitu ya tidak tidak secara apa ya tidak secara baku ditampilkan nilainya tapi diceritakan karena kalau diceritakan biasanya user akan lebih paham atau lebih mengerti informasi yang disampaikan nah ini kurang lebih seperti ini ini tinggal ganti saja ya misalnya sales subkategori atau mau kita tambahkan juga misalnya nilai profit profit misalnya ya profitnya bisa kita drag lagi saja ke dalam tooltip ini kita ganti kita insert nanti profit dan untung misalnya dan untung sekian profit disini bold kita kasih warna hitam 13 ribu kurang lebih seperti itu nah itu untuk memaksimalkan tooltip ya tooltip ini bisa juga kita tambahkan lagi tambahkan apa ya kondisi kalau mau bisa juga kita tambahkan kondisi disini misalnya seperti ini contohnya pakai calculate field ya untung atau tidak if sum profit lebih besar dibanding 0 then untung kemudian else rugi end kemudian kita oke nah inilah yang akan kita masukkan ke dalam tooltip lagi untung tidaknya disini dan kita edit lagi ditutip dan untung ini kita hapus lalu kita insert ambil dari untung atau tidak disini kita board ya misalnya contoh saja sehingga nanti seperti ini untung rugi seperti ini untung rugi untung rugi 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 dan seterusnya kalau mau dihapus nilai salesnya boleh tergantung kebutuhan ya misalnya seperti ini contoh saja untung 21 untung 20 nah seperti ini ini salah satu tipsnya dari sini ada banyak lagi yang bisa kita lakukan contohnya saya maunya disini kalau untung nanti warnanya hijau kalau rugi itu warnanya merah misalnya seperti itu misalnya seperti itu berarti nanti kita bisa kasih teknik lagi disini ini kan tadi ada untung ya ini berarti kita edit ini untuk yang untung untung ya profit kemudian else nya ini saya ganti 0 saja jadi else nya saya ganti 0 jadi harus bikin 2 kalau seperti itu 0 jadi ini untung kalau untung dia kasih informasi untung else nya ini 0 0 itu berarti tidak membalikan apa-apa kalau tadi kan kita membalikan rugi kemudian kita ok nah ini kita duplicate jadi rugi kita bikin 2 eh sorry kita edit klik kanan edit pilih kalau lebih kecil daripada 0 kasih rugi rugi else 0 ada 2 sini rugi dan untung inilah yang akan kita masukkan ke dalam tooltip dua-dua ini rugi masukkan ke tooltip untung juga masukkan ke tooltip lalu kita edit lagi tooltipnya masukkan di depan ya disini masukkan di depan disini berarti kalau itu kita masukkan untung dulu misalnya kemudian masukkan lagi rugi jadi yang untung kita kasih warna hijau kemudian yang rugi kita kasih warna merah misalnya saja harusnya berhasil kita coba dulu nah seperti ini jadi lebih apa ya lebih informatif nah itu untuk penggunaan tooltip secara efektif tentunya untuk membuat user lebih mudah lagi untuk memahami visualisasi yang kita berikan kita buatkan sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu silahkan tidak tidak ada kalau tidak ada yang tanyakan silahkan di explore dulu saya kasih waktu sekitar 5 menit 5 menit sampai 10 menit nanti kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi kita lanjut kalau ada yang mau tanyakan dulu atau mungkin punya ide silahkan itu ada di kalau mau coba ada di apa ya oh tidak ada menggunakan data ini saja menggunakan data yang bebas yang mana jadi data pakai superstore order xls disini lebih seperti ini silahkan saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengeksplore mungkin ada yang mau coba-coba dulu atau mungkin punya ide yang menarik silahkan oke selamat menikmati terima kasih 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 selanjutnya itu adalah teknik untuk memanfaatkan atau memaksimalkan impact dari dashboard dashboard ini mungkin sudah dipakai juga ini ketika kita membuka salah satu dashboard itu biasanya sudah memiliki action ya mungkin kita dari data yang kemarin itu di workbook ada sample dashboard bisa dicoba untuk dibuka ya ceritanya disitu ada dashboard terkait penjualan ini mirip dengan yang ada di powerpoint tadi hanya saja kita belum memaksimalkan call to actionnya belum menambahkan call to actionnya nanti dari sini bisa juga kita tambahkan untuk tooltip yang bagus ya tooltip yang bagus nanti tinggal ditambahkan juga ini kan masih sangat bagus sekali ya disini nah disini mungkin kita lihat di dashboard action belum ada ini ya belum ada filter disini misalnya kita mau filter dari sini begitu di klik maka dia akan meng-filter yang ada di subkategori dan ada juga di plot per customer maka kita bisa mengaktifkan simbol use as filter disini jadi di klik dulu paynya sampai muncul border kotak hitam disini yang menandakan dia sedang aktif lalu kita pilih atau aktifkan use as filter disini seperti ini lalu kita coba berinteraksi dia sudah mau filter ya sesuai dengan apa yang kita inginkan kemudian kalau kita share ini ke dalam kepada user mungkin ke audience yang lain ini belum tentu user lain tahu kalau ini bisa loh kita kita interaksikan user lain belum tentu tahu maka kita harus kasih tahu kasih tahunya dengan cara menambahkan call to action misalnya seperti tadi disini kita tambahkan saja bisa menggunakan text bisa juga kalau bisa juga menggunakan subtitle disini kalau text bisa juga nanti ya sama saja intinya memberikan informasi terhadap user bahwa puku kita itu bisa diinteraksikan misalnya klik region filter off dari sini dia tahu oh bisa di klik ya disini regionnya oh iya bisa di klik jadi dia bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada dalam workbook kita atau di dashboard kita atau mungkin disini disini kita mau filter juga semuanya disini bisa juga kita tambahkan bisa image disini kita lihat floating image kita tahu disini select tapi sudah ada select here select here itu filter tambahan saja juga bisa ya nah seperti ini ini salah satu contoh nanti bisa kita tambahkan lagi yang lain misalnya disini mau menampilkan nama ya disini cover circle cover circle to show to see nomor name ini ukurannya tidak lebih besar dibanding judulnya itu sendiri ya saya kecilkan supaya tidak mengalahkan si title itu sendiri nah itu kurang lebih tips-tipsnya untuk menambahkan impact supaya nanti user kita itu lebih udah untuk menggunakan workbook kita atau dashboard kita oke sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu ini mirip-mirip dengan yang tool tips tadi ya maksimalkan elemen-elemen yang sebenarnya itu adalah spele gitu ya ternyata bisa kita maksimalkan untuk membuat workbook atau dashboard yang lebih baik disini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu kalau tidak ada yang tanyakan saya kasih waktu seperti biasa maksimal 5 menit ya untuk ini sih mirip ya jadi 5 menit aja cukup mungkin ada yang mau mencoba gitu ya di bagian data yang kemarin saya share yang teman-teman data aku share itu ada yang di folder workbook kemudian ada di sample dashboard nanti outputnya mirip dengan ini silahkan saya kasih waktu 5 menit untuk explore atau kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh silahkan oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 tidak ada yang ditanyakan dulu mungkin kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke materi kita yang selanjutnya ini adalah story telling jadi setelah kita bikin dashboard nanti mungkin ada kalanya kita akan membuat story disini tentunya kita harus tahu dulu ini story ini sebenarnya apa sih bedanya dengan dashboard itu apa kemudian kalau sudah kita tahu tujuannya kemudian apa itu story tujuannya apa kemudian baru kita buat storynya disini jadi story ini adalah rangkaian visualisasi yang digabungkan untuk membentuk suatu informasi nah setiap rangkaian itu setiap rangkaian visualisasi setiap individual visualisasi itu disebut dengan story point kemudian kebanyakan orang itu lebih mudah mengerti dan mengingat informasi kalau itu disampaikan dalam bentuk story atau cerita makanya kalau misalnya kita memberikan informasi dalam bentuk data misalnya datanya itu ceritanya tentang pertumbuhan penduduk kalau kita kasih plug datanya misalnya tahun sekian jumlahnya itu sekian juta atau sekian miliar itu pasti akan lebih lama untuk mengerti dan cepat lupa kalau diberi informasi seperti itu tapi kalau kita bungkus itu dengan story kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih manusiawi lebih mudah dipahami oleh orang itu nanti orang akan lebih mudah paham dan lebih mudah ingat lama ingatnya seperti itu itu tujuan salah satu tujuan dari story selain presentasi tentunya ingin menyampaikan informasi atau pesan atau mungkin suatu story point yang pengennya itu diingat oleh audience dalam jangka waktu yang lama tadi kita sudah berbicara tentang apa ya namanya short term memory nah story ini salah satu cara untuk memaksimalkan long term memory supaya mereka ingatnya lebih lama kalau tadi short term memory kan yaudah saat itu aja tapi story ini supaya mereka lebih lama ingatnya apa yang sudah disampaikan disini kira-kira contoh story point yang ada dalam movie ini banyak sekali ya tidak cuma movie tentunya data juga bisa diceritakan contohnya disini walaupun sudah lama sekali disini ya mungkin sudah beberapa tahun kita tidak menonton film ini kira-kira apa sih warna daripada gems atau mungkin jewelry ya atau mungkin perhiasan yang diberikan oleh Jack kepada Rose pada film Titanic saya yakin 90% rekan-rekan disini pasti akan paham karena itu berarti dia berhasil memberikan story point yang kuat jadi di point itu audience itu sudah apa ya sudah seperti disimpan secara baik gitu ya memorinya sehingga dalam jangka waktu yang lama walaupun kita sudah tidak nonton ini tetap masih ingat atau mungkin yang lain disini kira-kira barang apa yang dibawa Frodo untuk dihancurkan di film Lord Ordering tentunya kita akan masih ingat ya disini walaupun filmnya mungkin sudah lebih dari 10 tahun mungkin lebih dari 15 tahun ya tahun ya mungkin 18 tahun hampir 20 lah hampir 20 tahun ini masih ingat gitu walaupun ya mungkin terakhir nonton 3 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu itu masih kita ingat oh contoh yang lain disini siapa sih superhero terbesar dalam Avenger movie nah disini kita sudah tahu disini karena story pointnya itu tepat ya mereka memberikannya tepat kemudian story point itu diulang-ulang gitu kan contohnya disi Avenger itu ada hulknya hulknya itu muncul berulang-ulang jadi kan dia story pointnya merasa apa ya diulang-ulang kemudian itulah yang diterima oleh si audience atau user banyak ya kurang lebih seperti itu contoh-contoh saja data juga bisa misalnya contohnya kita kasih data dalam bentuk time series gitu ya misalnya penjualan dari bulan Januari sampai Desember misalnya tapi ternyata ternyata itu di bulan ketujuh mungkin di bulan Juli ya misalnya ya di bulan ketujuh penjualan kita itu turun dan itu terjadi setiap tahun misalnya jadi anggap saja kita memiliki suatu visualisasi dimana visualisasi itu adalah nilai penjualan per bulan kemudian dari bulan 12 bulan itu ternyata di bulan Juli itu berkurang penjualannya kalau kita kita sampaikan itu saja ke manajemen atau mungkin ke audiens yang lain pasti dia berpikir ya kenapa nih ya kira-kira di bulan Juli ini turun gitu penjualan atau mungkin di apa ya mungkin di akhir tahun akhirnya di awal tahun misalnya di bulan Januari misalnya Januari atau Januari dan Juli misalnya turun seperti itu ya misalnya kemudian kemudian dengan mengkaitkan data-data raya ketemu alasannya gitu ya alasannya itu ternyata kenapa di bulan Juli ini penjualan menurun pertama karena mungkin itu adalah hari raya julfitri atau bisa jadi memang itu adalah bulan-bulan masuk sekolah jadi pengeluaran pengeluaran yang biasanya digunakan untuk kebutuhan misalnya penjualan beli apa beli baju atau mungkin beli yang lain itu berkurang karena mereka ini spend uangnya itu ke mungkin bayar sekolah anaknya atau mungkin bayar kuliah atau mungkin menyiapkan baju lebaran gitu ya jadi kalau kita ceritakan itu misalnya oh ternyata dari penjualan kita dari Januari sampai Desember ini bagus sebenarnya akan tetapi terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juli karena di bulan Juli ini ada beberapa hal yang terjadi salah satunya adalah hari raya kemudian ada juga masuk sekolah tahun ajaran baru nah itu mungkin bisa juga kita sampaikan seperti itu sehingga nanti audiens itu cukup paham oh iya ternyata kalau di bulan Juli itu turun masih wajar karena mungkin orang-orang pada menghabiskan uangnya itu di tempat lain jadi pada saat itu dia paham kemudian seminggu yang akan datang mungkin sebulan yang akan datang silahkan coba tanya lagi kira-kira kemarin itu Juli itu kenapa penjualannya turun pasti dia kemungkinan besar masih ingat oh iya jelas turun karena saat itu adalah ada hari raya kemudian tahun ajaran baru juga itu itu akan lebih mudah dipahami itu untuk contoh data ya oke kurang lebih itu untuk storytelling kemudian perbedaan antara dashboard dan story ini yang sering digunakan dan kita harus tahu perbedaannya kalau dashboard ini dibuat untuk user jadi biarkan user berinteraksi karena user yang berinteraksi dia harus tahu kita harus kait dia secara tidak langsung bagaimana menggunakan visualisasi kita atau menggunakan dashboard kita ya contohnya tadi ya kita sederhanakan gambarnya kemudian kita kasih call to action kemudian kita kasih tool tips yang lumayan informatif kemudian kita hilangkan legend-legend yang tidak perlu nah itu memang dikhususkan untuk audience supaya audience fokus dengan apa yang kita mau sampaikan dan dia bisa berinteraksi di situ mungkin dalam satu dashboard analisa dari orang A dan orang B itu beda gitu ya walaupun itu dalam satu dashboard makanya kita biarkan mereka yang berinteraksi kita buatkan mereka yang menggunakan tapi untuk story ini dibuat untuk kreator biasanya kreator itu yang pembuat analisa tujuannya untuk merepresentasikan mempresentasikan analisa kita contohnya yang tadi yang penjualan di bulan Juli ini penurunan jadi nanti audience ini hanya mendengarkan kemudian disupport dengan analisa yang kita buat jadi sinkron antara cerita yang kita sampaikan dengan data yang ada di dalam visualisasi itu sinkron sehingga si audience ini lebih pasif terhadap dashboard karena dia hanya mendengarkan saja apa yang diceritakan oleh si kreator atau pembuat analisa nah itu dia kurang lebih perbedaan antara dashboard dan story disini jadi kalau ditanya sama orang bedanya dashboard dan story apa ya teman-teman harusnya bisa jawab ya tujuannya ini beda jadi kalau bisa ditanya di tempat kita mau bikin story gini nanti teman-teman bisa jawab untuk apa story apakah kita akan mempresentasikan ke orang atau tidak kalau tidak mempresentasikan lebih baik kita bikin dashboard saja nah itu kurang lebih perbedaan antara dashboard dan story serta tujuannya juga sudah kelihatan ya bedanya baru setelah ini kita bikin tipe story data ini yang sering digunakan pada data tentunya bukan pada movie pada data disini ada tiga tipe yang biasa digunakan yang pertama itu change over time atau perubahan dari waktu ke waktu kemudian ada lagi tipe drill down drill down ini tipe apa ya namanya kalau di bahasa pekerjaan itu namanya top down analysis jadi melihat level summary nya dulu baru lihat detailnya level detailnya lagi detailnya lagi sampai seterusnya kemudian ada lagi intersection intersection ini pertemuan dua buah titik nanti kita lihat contohnya dan saya juga sudah ada contoh storynya yang bisa kita lihat nanti nah ini untuk tipe change over time jadi ceritanya ini menceritakan tentang populasi di seluruh dunia dia ceritakan dari tahun 1960 kemudian dia bikin story point tahun 2000 disini story point selanjutnya tahun 2013 itu dia ceritakan dari tahun 1960 totalnya sekian kemudian tahun 2000 ini tahunnya sekian 2013 sekian dan seterusnya kemudian ini tipe drill down atau top down analysis atau summary dulu baru level detail jadi story point pertama dia lihat populasi di tahun 2013 pada tahun 2013 disini story point yang pertama total populasi ini ceritanya 7,1 miliar ternyata dari 7,1 miliar ini region yang paling tinggi populasinya adalah East Asia dan Pasifik ini dia 2,1 miliar kemudian di region East Asia Pasifik ini ternyata China yang memiliki penduduk paling banyak 1,35 miliar nanti kita lihat bentukannya dari story ini seperti apa kemudian ini yang intersection pertemuan nilai ini masih berbicara tentang penduduk pendudukan pertama story point ini adalah tahun 1960 Eropa dan Central Asia itu memiliki jumlah populasi kebanyak kedua 1960 disini ini kan 1960 ini yang warna orangnya orangnya itu Europe dan Central Asia Europe Central Asia kemudian story point selanjutnya pada tahun 1973 justru kebalap populasinya dengan Asia South Asia disini kebalap populasinya dengan South Asia inilah intersection jadi seperti pertemuan dua buah nilai disini intersection kemudian tahun 2012 disusul lagi dan seterusnya dan seterusnya nah itu untuk cara pembuatan story disini disini ini tipe yang intersection nah kita akan lihat untuk di tablet desktopnya disini disitu sudah ada contohnya contohnya itu ada di workbook kemudian ada yang namanya type of storytelling disini ada world population day silahkan dicoba dibuka nanti kita akan coba ini juga bagaimana cara membuatnya disini saya close dulu ya saya close dulu buat disini story nah ini tipe-tipe yang tadi change over time jadi kalau saya presentasikan seperti ini dari yang pertama dulu disini jadi pada tahun 1960 populasi di seluruh dunia ini sekitar 3 miliar kasih tau ya sini 3B 3 miliar kemudian pada tahun 2000 sebenarnya 99 disini atau 40 tahun yang akan datang itu jumlahnya sudah menjadi 2 kali lipat menjadi 6 miliar dari 3 miliar ke 6 miliar disini kemudian pada tahun 2013 ini naik sampai 7 miliar nih populasi di seluruh dunia disini nah kemudian dia pasang kira-kira 10 tahun yang akan datang apakah 30 tahun yang akan datang apakah akan mencapai 10 juta tadi kan kalau dari 60 ke 2000 ini kan 40 tahun ya dia naiknya 3 miliar tadi sudah 1 miliar apakah ini mencapai 10 juta dari 7 ke 10 10 miliar apakah akan mencapai 10 miliar pada 30 tahun yang akan datang itu 2040 berapa disini 43 ya silam sekali ini untuk tipe yang change over time kemudian yang selanjutnya tipe drill down tipe drill down ini mirip top down analysis ya atau summary to detail jadi pertama tahun 2013 total secara keseluruhan ini populasinya adalah 7,1 miliar secara keseluruhan di seluruh dunia kemudian dia detailkan kita lihat lebih spesifik lagi dia mendetailkan sampai level Asia Asia Pasifik atau region ternyata di region Asia Pasifik ini paling banyak populasinya dari 7,1 tadi ternyata dia nilainya adalah 2,2 miliar dan ternyata di East Asia ini yang paling banyak adalah Cina penduduknya 1,3 miliar nah itu untuk tipe yang kedua kemudian tipe yang terakhir ini ada intersection atau pertemuan dua buah titik jadi pada tahun 1960 jumlah penduduk paling banyak kedua itu adalah Europe dan Central Asia kita lihat Europe dan Central Asia pada tahun 1960-an itu dia menempati posisi kedua dari jumlah keduduk tapi pada tahun 1973 hal ini kebalik atau terbalap ya dibalap nah ibaratnya dilalui dilampaui oleh South Asia di sini South Asia pada tahun 1972 di sini di sini di sini dia sudah menjadi tertinggi kedua melewati daripada Europe dan Central Asia kemudian pada tahun 2012 dilewati lagi sekarang dilewati oleh Sub-Saharan Afrika di sini pada tahun 2012 jadi pertemuan dua buah nilai di sini kemudian di sini dia pakai forecast bisa saja kalau keadaannya seperti ini terus maka bisa disusul sama Latin America dan Mid East di sini Amerika di sini oke kurang lebih itu untuk tipe-tipe story-nya nanti saya contohkan satu ya di sini contohnya yang pakai data yang tadi terkait sales di sini kemudian saya mau buat story dan yang perlu diingat adalah kalau story ini bisa dari dashboard dan juga sheet tapi kalau dashboard itu hanya berasal dari sheet saja jadi story bisa lebih banyak cakupannya karena dia syaratnya adalah punya sheet atau mungkin dashboard dulu maka kita harus bikin dulu satu buah sheet baru di sini mungkin saya mau menganalisa total penjualan deh populasi sekarang total penjualan total penjualan per tahun misalnya total penjualan nilai salesnya di sini kemudian per bulan per bulan kita ganti klik kanan pilih month kemudian kita tambahkan filter tahun kita pilih semua dulu klik kanan show filter kemudian kita ganti dulu salesnya menjadi running total karena kita mau lihat totalnya klik kanan pilih quick table calculation lalu pilih running total ini kasih judul misalnya total sales by year kemudian sama seperti tadi untuk menghindari change blindness kebutuhan dalam perubahan ini bisa kita bikin fix saja klik kanan edit axis lalu kita pilih fix saja supaya dia tidak berubah ketika nanti filternya itu berubah ini sama yang running of salesnya juga di klik kanan edit axis oke fix saja lalu title nya kita ganti jangan running of total sales jadi kasih yang lebih informatif misalnya total sales ini nah ini kalau sudah kita tinggal bikin satu buah story baru ya jadi minimal satu sheet satu sheet ini bisa kita gunakan berkali-kali dalam story total sales kasih nama total sales new story sales story misalnya kita mau pakai yang ini total sales story nya diukur dulu ya otomatik saja supaya menyesuaikan layar kita kemudian kita drag and drop saja total sales nya kesini kita kan mau lihat yang tipe time series nih ceritanya maka kita lihat tahun 2016 dulu deh akhir tahun 2016 akhir tahun 2016 totalnya adalah 484 kita kasih annotation kita klik kanan annotate pilih mark sini ini selesai saja ya akhir 2016 total sales 484 ribu misalnya 2016 kita bold ini juga kita bold juga karena ini yang mau kita tekankan kalau mau kita bikin di bawah juga boleh disini seperti ini kemudian slide selanjutnya ini kasih tahun 2016 ya caption selanjutnya kita mau lihat yang tahun 2017 dan 2016 ini kita drag lagi saja total sales nya drag ke samping sampai muncul tanda panah disini kemudian kita kasih sampai sini 2017 2017 ya 2017 ini kita kasih buat annotation pilih mark sales 484 ribu kemudian ini 954 annotation pilih mark here 2017 total sales 954 kita pilih dengan cara control klik saja seperti ini supaya aktif dan kita tahu mana yang mau disampaikan nah ini contoh 2 saja nanti tinggal dilanjutkan saja kalau mau yang sampai 2019 jadi ceritanya nanti pada tahun 2016 total sales kita ini 484 kemudian pada tahun 2017 total sales kita adalah 954 ribu dari sini memang naik tapi secara performa ini sama saja karena kan sekitar 480-an performa dari tahun 2017 ini nanti tinggal kita tambahkan lagi untuk yang selanjutnya untuk yang 2018 dan 2019 atau mau pakai yang warna-warna boleh coba ya disini area area nanti tinggal di klik saja disini anotet point here 2016 sales 400 kemudian 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 Terima kasih. 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 Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanyakan dulu terkait story-nya, mungkin terkait dashboard-nya, silakan. Terima kasih. 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 Oke, sudah ya untuk ini link ya. Kalau sudah nanti kita akan dokumentasi dulu nanti dibimbing sama Mas Irfan ya. Silakan Mas Irfan, mungkin mau ambil dokumentasi. Mas Irfan, apakah ada di tempat? Atau Mbak Mbak Lia, mungkin ada di tempat Mbak Lia, boleh dibantu untuk dokumentasinya? Iya, terima kasih Mas Putra. Oke, saya stop share dulu ya. Iya, kedengaran Mbak. Oke, baik teman-teman, yuk silakan perhatikan kameranya dulu yuk. Oke. Mohon diaktifkan untuk kameranya. Kita sebentar untuk dokumentasi. Ya, yuk teman-teman, silakan yuk kita foto bareng untuk hari ini. Ini hari terakhir kita buat visual best practice yang sudah dua hari ya dari kemarin ya teman-teman ya. Yuk, silakan diaktifkan kameranya masing-masing. Ini partisipannya, oke, kurang lebih 17 ya. It's okay, yuk kita nyalakan. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Saya atur dulu layout-nya ya, sebentar. Oke. Yuk, mana nih? Ada yang Mas Efremi J. sudah, Mas Fazil sudah. Wah, siapa nih ya yang belum. Ya, Mas Yuzet, ada di tempat nggak ya? Mbak Rina Wati, Mbak Fahmia Amelia. Halo, kira-kira ada di tempat nggak ya? It's okay ya. Kita yang ada dulu aja. Yuk, teman-teman yang sudah siap dengan kameranya, silakan dilihat ke arah kamera. Halo, posisinya agak next sedikit ya. Kayaknya terlalu nunduk deh, Mbak Nurul Izzatil Ulum. Nah, sip. Thank you, Mbak Nurul. Sudah kelihatan wajah cantiknya. Oke. Ya, persiapan ya. Saya kasih ababa-ababa. Satu. Dua. Senyumnya jangan lupa. Tiga. Oke. Sekali lagi boleh ya, teman-teman. Oke, silakan senyum terbaiknya untuk hari kedua, hari terakhir untuk Visual Best Practice ya. Oke, lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih sudah dapat untuk foto terbaiknya. Oke, Mas Putra, silakan dikembalikan ke Mas Putra lagi ya. Baik, terima kasih. Kembali atas bantuannya. Ya, teman-teman terima kasih semua atas partisipasinya dan kesempatannya. Itu adalah materi kita yang terakhir ya. Semoga bermanfaat di bot pribadi atau mungkin di organisasi masing-masing. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang lebih menantang lagi tentunya. Dari saya, mohon maaf. Dari saya dan tim, mohon maaf. Tidak ada segala kekurangan atau mungkin kesalahan ketika menjelaskan atau mungkin kecepatan atau kelambatan. Kemudian, terima kasih juga atas kesempatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.